Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam eksposisi surat Yaakobus Dan hari ini saya akan membahas mengenai Yaakobus pasal yang pertama ayat yang ke-7 Nah namun karena bagian ini harus dibaca bersama dengan ayat yang ke-6 Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-6 Demikian firman Tuhan Hendaklah ia memintanya dalam iman Nah ia disini menunjuk kepada orang yang tidak memahami mengenai ujian iman Nah dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Ayat yang ke-7 Nah jadi kita sudah mempelajari di dalam video sebelumnya bahwa istilah yang Alkitab gunakan dengan orang yang digambarkan seperti gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Itu digunakan untuk membicarakan orang-orang yang belum di dalam Tuhan Nah jadi istilah laut Nah di dalam Alkitab itu seringkali digunakan sebagai sebuah metafora untuk menggambarkan keberdosaan Nah selain itu istilah bahwa ya seperti gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Juga memperlihatkan bahwa orang ini seolah-olah hidup di dalam ancaman maut Orang ini berjalan di dalam jalan yang rentan dan menuju kepada kebinasaan Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa orang yang demikian Nah ini berarti menunjuk kepada orang yang sama, orang yang belum di dalam Tuhan Dikatakan janganlah mengira atau janganlah menganggap, jangan pernah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Nah apa yang dimaksudkan dengan menerima sesuatu dari Tuhan Nah yang dimaksudkan tentu saja adalah hikmat, adalah pengertian Nah jadi orang yang belum di dalam Tuhan Dia dapat mengalami penderitaan, dia dapat mengalami kesulitan, dia dapat mengalami Hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya Namun orang ini tidak akan pernah bisa mengerti Makna daripada penderitaan yang dia alami Dia juga tidak bisa mengerti Barangkali juga tidak bisa membedakan penderitaan yang dia alami Apakah sebuah ujian iman Ataukah karena kesalahan dia sendiri Nah itulah sebabnya maka Yaakobus mengingatkan bahwa orang seperti ini Jangan mengira, jangan pernah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Artinya apa? Artinya orang tersebut membutuhkan saat ini Bukanlah hikmat, pengertian untuk mengerti situasi kondisi yang dia alami Tetapi yang dia butuhkan adalah pertobatan Nah selama seseorang belum memiliki iman Selama seseorang belum percaya kepada Tuhan Iman yang mendasar itu tidak ada di dalam hidupnya Maka ia tidak bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengertian Akan pergumulan yang dia alami Itulah sebabnya maka orang-orang yang mendapatkan hikmat pengertian dari Tuhan Adalah orang-orang yang dia harus beriman terlebih dahulu kepada Tuhan Dalam imannya, iman itu modal yang paling mendasar yang dia miliki Mungkin iman yang dia miliki saat itu begitu lemah Dia tidak bisa mengerti pencobaan yang dia alami Tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan Dan kemudian Tuhan mengharuniakan kepada dia pengertian bahwa Allah itu baik Bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu Dan itu terjadi oleh karena Tuhan mengharuniakan hikmat Kepada orang yang memiliki iman Nah sebaliknya orang yang tidak memiliki iman Maka Yaakobus mengatakan jangan pernah mengira Bahwa dia akan dapat sesuatu dari Tuhan Dapat pengertian Dapat hikmat dari Tuhan Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika seseorang belum di dalam Tuhan Dan dia mengalami penderitaan Dia mengalami kesulitan Dia mengalami pencobaan Maka apa yang dia akan lakukan? Nah yang akan dia lakukan senderungnya adalah Menyalahkan segala sesuatu kepada Tuhan Dan itulah nanti yang akan kita baca di dalam Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang ke-13 Di sana nanti Yaakobus menceritakan Ada orang tertentu yang Ketika dia dicobai Dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber Daripada pencobaan dia Padahal Tuhan tidak mencobai manusia Tidak menjerat manusia Supaya mengalami masa-masa yang sukar Yang membuat dia celaka Tidak Nah itulah sebabnya Maka kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Harus mengerti Penderitaan dengan benar Bisa membedakan jenis-jenis penderitaan yang seseorang alami Nah tetapi kalau seseorang belum di dalam Tuhan Kita akan cenderung untuk menyalahkan Segala sesuatu kepada Tuhan Maka kita tidak heran Kalau kemudian ketika seseorang mengalami konsekuensi dari kesalahannya Orang kemudian berkata apa Ini sudah ditentukan oleh Tuhan Dari sananya Sudah dari sananya Dijinkan oleh Tuhan Bahwa saya mengalami pencobaan Sedang dicobai Sedang dicobai oleh Tuhan Nah itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena orang ketika tidak di dalam Tuhan Kita tidak mengerti bahwa Tuhan hanya mengizinkan yang namanya ujian iman Tidak semua penderitaan yang kita alami adalah sebuah ujian iman Ada banyak penderitaan yang kita alami adalah karena konsekuensi kesalahan kita Maka kalau kita menderita karena konsekuensi kesalahan kita yang harus kita lakukan adalah bertobat Nah kalau kita menderita oleh karena ujian iman yang harus kita lakukan adalah bersabar Nah maka penting sekali kita sekali lagi untuk memikirkan Bagaimana orang-orang percaya harus merespon penderitaan yang dia alami Nah kalau kita merespon penderitaan yang kita alami seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan Belum percaya Tuhan Kita menyalahkan Tuhan untuk segala penderitaan yang kita alami Maka kita adalah orang Kristen dengan mental dunia Kita adalah orang Kristen dengan paradigma duniawi Nah maka supaya kita boleh belajar menjadi orang Kristen yang bisa merespon Berbagai ujian iman yang kita hadapi dengan jelas Mampu mengevaluasi pergumulan penderitaan yang kita alami Maka kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh Dan untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh Kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari Kenapa? Karena firman Tuhan adalah makanan rohani dalam kehidupan orang percaya Bisakah seorang anak bertumbuh dewasa tanpa makanan yang bergizi? Bisakah orang sakit bisa bertumbuh menjadi Tubuhnya menjadi lebih sehat tanpa makanan-makanan yang sehat? Tentu tidak bisa Kita bisa bertumbuh dari kecil menjadi dewasa Kita bisa menjadi kuat dari sakit, dari lemah Menjadi sehat dan bugar Karena apa? Karena kita memakan makanan-makanan yang sehat dan bergizi Itulah sebabnya maka jangan pernah mengabaikan pentingnya belajar firman Tuhan Dengan benar, teratur, tekun, sistematis Karena pembelajaran akan firman Tuhan memberikan pertumbuhan bagi keranian kita Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian dimanapun Anda berada